Intro Banjir akibat luapan sungai Citarum masih merendam pemukiman warga di kampung Bojong Asi, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung dengan kondisi makin parah. Hari ini genangan banjir yang merendam kawasan tersebut mencapai 2 meter atau hampir menyentuh atap rumah warga. Beginilah kondisi hari ketiga Kabupaten Bandung terendam banjir, khususnya di wilayah kampung Bojong Asi, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian muka air pada hari ini berkisar antara 130 cm hingga titik terdalam mencapai 200 cm. Akibat genangan banjir yang terus meninggi, aktivitas warga terganggu. Kini warga terpaksa mendorong ember besar sambil menerobos genangan banjir yang mencapai dada orang dewasa untuk menyimpan barang agar tidak basah. Desa Dayakolot ada 11 rukun warga dari total 14 rukun warga ditelah terendam banjir. Sedikitnya 2.000 rumah warga tergenangi banjir luapan Sungai Citaru. Petugas malai besar wilayah Sungai Citaru menyampaikan di kampung Bojong Asi sendiri titik terdalam berada pada rukun warga 14, karena lokasinya langsung berdampingan dengan Sungai Citaru. Banjir di hari ketiga ini masih belum menunjukkan tanda akan surut, mengingat wilayah Kabupaten Bandung terus digoyur hujan dengan intensitas tinggi tiap harinya. Warga korban banjir sebagian besar juga masih bertahan di rumah masing-masing karena kondisi banjir masih dinilai aman.